Beralih ke informasi berikutnya, setelah tahun lalu sukses digelar Irawati Murid Tenis Competition atau IMTC kembali menghelat kejuaraan tenis junior bertajuk Piala Lita Sugiarto di Kodam Jaya, Jakarta. Irawati Murid Tenis Competition atau IMTC kembali menggelar pertandingan tenis junior berbasis TDPPLT dengan mengambil tajuk Piala Lita Sugiarto. Event yang tahun ini merupakan kali kedua pelaksananya diikuti hampir seluruh petenis belia dari berbagai daerah yang digelar di lapangan tenis Kodam Jaya, Jakarta. Mantan petenis putri nasional yang terus konsisten memelopori berbagai kejuaraan junior tingkat nasional kembali fokus mempertandingkan lima kategori usia yakni 10, 12, 14, 16, dan 18 tahun putra putri. Selain menjadi daya tarik hadirnya para petenis muda dari penjuru tanah air, IMTC juga menjadikan nama event ini dari salah satu legenda petenis putri era tahun 70-an yaitu Lita Sugiarto sebagai bentuk apresiasi terhadap para atlet yang pernah mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Sangat senang bisa pertandingan ini diadakan, mudah-mudahan yang muda-muda ini yang kecil-kecil semua bisa barangkali mengingat kita lagi. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak pertandingan anak-anak ini bisa mencapai lagi seperti barangkali menjadi juara-juara lagi seperti tahun-tahun yang lalu yang pernah kami tenggelam dengan prestasi-prestasinya. Terima kasih kepada Nasau, kepada Bapak Sekjen Kemhan, Bapak Mazda Doni, dan untuk anak-anak yang saya cintai. Jadi kenapa saya semangat sekali membuat pertandingan junior? Ini adalah guru saya, mentor saya, yang menjadi motivator saya harus membuat pertandingan junior. Oke, berikut ini ada pertandingan saya di stadion di Jakabaring Sports Center tanggal 1 sampai 5 Maret 2023. Dan selain junior, untuk berikutnya karena saya bikin 4 seri, saya menginginkan mengadakan pertandingan senior sebagai meneruskan dari pertandingan junior kelompok umur 18. Hadirnya kejuaraan Piala Lita Sugiyarto untuk tahun ini, menurut pihak INTC mengalami peningkatan yang sangat signifikan, bukan hanya dari sejumlah peserta, namun juga dari seki kualitas. Hal ini terbukti para juara dari berbagai turnamen dan juga daerah lain, sangat antusias tampil pada event junior yang untuk kali keduanya digelar di Jakarta. Rasanya saya senang sekali dan saya bisa mencapai prestasi dengan olahraga tenis lapangan. Saya juara satu single putra 10 tahun dan saya masuk semi di dobel. Senang bisa juara, tentunya di KU tinggi baru pertama kali juara. Saya final bisa dapat lawan dari luar Indonesia, saya senang bisa dapat sparing baru. Kedepannya selain mengelar ajang kompetisi bagi para penelitian junior, Irawati Murid Tennis Competition rencananya juga akan rutin menghelat turnamen sektor senior di Palembang sebagai bentuk komitmen terhadap pembinaan tenis di tanah air.